Yang pemirsa, penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat sejak kabut asap melanda sepanjang bulan September 2023. Tercatat saat ini, penderita ISPA sudah mencapai 7.717. Penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat sejak kabut asap melanda sepanjang bulan September 2023. Tercatat saat ini sudah 7.717 orang yang menghidap ISPA di Kota Jambi, yang kebanyakan dari kalangan anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi, M. Taufik, mengatakan ISPA memang meningkat pada bulan September ini. Ini merupakan hasil rekapan dan pengobatan di 20 poskesmas yang tersebar di Kota Jambi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa instruksi dari wali Kota Jambi kepada rumah sakit swasta untuk tidak menolak pasien ISPA. Peningkatan data ISPA cukup tampak bila dipandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus 2023, penderita ISPA di Kota Jambi mencapai 6.486 orang. Selama bulan Juli mencapai 6.072 orang. Dan selama bulan Juni tercatat 3.439 orang. Bahwa itu, itu yang Oktober. Oktober itu ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Memang dari 6.000 menjadi 7.000. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini. 7.000 sudah sih? Iya, itu jadi berkasus. Mayoritas itu? Mayoritas itu memang anak-anak. Gijalanya apa? Mungkin itu kan, artinya hasil kami, kita rekap dari, artinya, pengobatan yang ada di kosesmas, di 20 poskesmas yang kita rekap. Sejauhnya ada korban, Pak Asar, tidak. Jadi, nama sudah diinsklusikan oleh Pak Lalu tadi, bahwa mungkin kalau setiap rumah sakit, baik swasta, maupun pemerintah, dan itu tidak menolak pasien dari ISPA. Selain itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengeluarkan instruksi penting kepada fasilitas kesehatan di Kota Jambi. Semua fasilitas kesehatan, baik milik swasta maupun pemerintah, diwajibkan untuk tidak menolak pasien yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat tampak kabut asap. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!